Halo teman-teman suksesor, balik lagi bersama saya Jeremy di youtube channel sukseskom Di video kali ini di depan teman-teman ada printer dari Canon yaitu PIXMA G3770 Yang specifically di video ini kita akan buatkan tutorial caranya untuk setting wifi nya Seperti itu, tapi sebelum itu kita ada sedikit review sedikit ya tentang G3770 ini Jadi printer ini punya kembaran yaitu G3730 Yang mana secara spek, desain dan fungsi itu mirip banget Tapi yang jadi pembeda cuma ada di layar disini teman-teman Jadi G3770 ini dia ada tambahan layar itu Layar yang cukup luas ya, cukup lebar dan memuat banyak banget info Teman-teman bisa setting printernya, bisa juga untuk koneksi wifi nya di layar ini Secara spek sama, kecepatannya juga sama, 11.0 EPM untuk yang black monochrome Dan 6.0 EPM untuk yang color nya Tipe tinta yang dipakai juga sama, G71 Kemudian print head yang juga sama, tipenya BH70 untuk yang black dan CH70 untuk yang color Kemudian juga maintenance cartridge nya atau busa pembuangan Maintenance box nya itu juga sama Kodenya MCG04 Sisanya sama, semua gak ada perubahan yang signifikan banget Kecuali perubahan yang ada di layarnya Dan kita juga udah pernah buatin video tentang G3730 full spec review nya Teman-teman bisa klik link yang ada di bawah Tinggal klik aja nanti itu teman-teman bisa langsung menuju ke video G3730 nya Untuk di video kali ini kita hanya fokus untuk setting wifi dari router nya aja ya teman-teman Jadi pastikan, tonton terus videonya dari awal sampai akhir biar teman-teman gak ketinggalan step-step nya dari awal Oke teman-teman, tahap pertama pastikan printernya dalam kondisi on Sudah tercolok listrik dan tampilan layarnya dia udah standby seperti ini ya teman-teman Nah kemudian kita masuk ke menu setelan ya Ini dari pindai teman-teman cari ke menu setelan Kalau udah ketemu atau menu maintenance dalam bahasa Inggris ya Tinggal klik ok aja Nah kemudian masuk ke menu setelan LAN Menu yang paling atas ya teman-teman Pencet ok Kemudian karena kita mau setting wireless router Teman-teman pilih menu yang paling atas juga Yang ada logo wifi nya Dan ada menu tulisan wifi Kita tinggal klik aja ok Nah kemudian kita pilih menu yang nomor 3 dari atas Yaitu menu pengesetan wifi Kalau udah ada teman-teman tinggal klik ok lagi Ya kemudian kita pilih menu yang nomor 2 dari atas Yaitu koneksi manual Nah disini fungsinya kalau kita pencet koneksi manual Dia akan mencari router sekitar Yang koneksinya dekat sama printernya teman-teman Yang terbaca sama printernya Nanti kita tinggal input atau kita tinggal pilih Router yang kita mau Kemudian nanti kita akan masukkan passwordnya Nanti kita klik dulu yang menu koneksi manual ya Nah kemudian ini yang tadi saya bilang Dia akan mencari perrouter nirkabel sekitar Nah ini tampilannya Dan ini adalah router Yang ada di sekitar printer Atau router yang terbaca oleh Printernya ya teman-teman yang terdeteksi Ada banyak banget disini router Nah kemudian karena kita ada disini Nama router STI gudang Kita pilih aja Nah nanti teman-teman juga tinggal lihat ya Router yang ada di rumah atau di kantor teman-teman gitu Misalkan kalau misalkan udah ketemu routernya Kayak kita ini kan Kita tinggal klik aja ok Ini klik maju Klik pakai semua perrouter Nah kemudian nanti dia akan minta kita Masukkan kata sandi dari router yang Ada di rumah kita Atau ada di kantor kita ya Nah nanti tampilannya seperti keyboard Di handphone ya teman-teman Jadi mudah banget untuk masukin passwordnya Nah nanti teman-teman tinggal klik aja Kurufnya sesuai dengan password teman-teman Oke teman-teman Jika teman-teman sudah yakin Untuk passwordnya Sudah diketik dengan baik Nah kemudian teman-teman tinggal klik ok Yang ada di pojok kanan bawah Klik ok aja Nah nanti dia akan menyambungkan ke router netable Dan dia akan komunikasi dengan routernya ya Jadi ditunggu aja Nah ini salah satu contohnya Kalau sudah tersambung ya teman-teman Nanti di layarnya dia akan kasih info Kalau sudah tersambung ke perrouter netable Kalau sudah kita tinggal klik ok aja Nah kita klik home Balik ke layar utama ya Nah kalau sudah terkoneksi dengan router Nanti dia akan ada simbol wifi Dan ada logo sinyal Seperti ini teman-teman Ada dua logo ini Nah ini pertanda bahwa apa? Bahwa printernya sudah terkoneksi dengan router Jadi device manapun Yang sudah tersambung ke router yang sama Itu sudah bisa Langsung print Bisa via handphone Smartphone teman-teman Atau via laptop Seperti itu teman-teman Jadi ini memudahkan Cukup sekali pairing aja Seperti yang tadi kita sudah lihat Cukup sekali pairing Dan Teman-teman bisa Pakai Bareng-bareng gitu ya Cocok banget buat di kantor Atau buat di rumah Oke Jika sudah Teman-teman Pastiin device yang teman-teman Pakai Sudah terkoneksi dengan Router yang Ada di rumah Atau di kantor teman-teman ya Kalau di device saya ini Ini sudah terkoneksi Ya Namanya STI gudang Ini punya saya Sudah terkoneksi Sama dengan Router yang Printer ini sudah Koneksi juga ya Nah kemudian Jika sudah Kita tinggal pilih aja File Apa yang mau Kita Coba print ya Dan ini akan saya coba dulu Untuk Kita tes ya Apakah dia sudah Terkoneksi atau belum Nah sudah bisa langsung Dipakai printer atau belum Nge-print Nah kita tinggal Pilih dokumennya Saya pilih aja Salah satu dokumen saya Ya Kemudian Nah ini Kemudian tinggal Kita Menu Cetak Masuk ke menu cetak Ya Atau print Nah kemudian Dia akan memunculkan Display seperti ini Teman-teman Nah untuk display Seperti ini Dia akan bilang Kalau saat ini Printer Ini tidak tersedia Nah teman-teman Coba cek di Paling atas Di layar Handphone teman-teman Ini teman-teman Harus Klik dulu Printernya Jadi teman-teman Pilih printernya Nah kalau sudah terkoneksi Ya teman-teman Kalau sudah terkoneksi Dengan router yang sama Dengan printernya Itu Nanti langsung muncul Di sini Nama Dari Seri printernya Ya Nah Kalau yang di layar Handphone saya Itu sudah terdetekt Teman-teman Yaitu Canon G3070 series Ya Untuk yang Printer Kita mau tes ini adalah Kodenya G3070 series Tinggal kita klik aja Nah Kalau sudah terkoneksi Dan bisa kita klik Nanti dia akan Kasih review File yang Kita pilih tadi Teman-teman Perhatiin jauhnya Seperti ini Nah kan Nah kemudian Teman-teman Di sini juga bisa Untuk atur Seperti Settingan kertasnya Ya kan Teman-teman Tinggal tentuin aja Di sini bisa A4 A5 4x6 Legal Letter Hagaki Giz B5 Nah ini kita klik Yang A4 ya Kemudian Orientasinya ya Ini tuh Teman-teman Mau potret Atau landscape Terus Ini juga ada Warna Teman-teman Mau kasih Berwarna Atau Mau Dibikin monochrome Atau hitam putih Juga bisa Ya Kemudian Halamannya Halaman berapa Ya kan Nih Teman-teman Bisa Semua halaman Karena kita kan Cuma 3 halaman ya Jadi di sini Tulis Cuma semua Atau 3 Atau pilih rentan Juga bisa Nah misalkan Teman-teman Mau 1 doang Atau halaman 2 doang Halaman 3 aja Juga bisa Nah ini kita klik Yang semua aja ya Semua halaman Nah kemudian Kalau udah Teman-teman tinggal klik Yang logo kuning ini Di pojok itu Yang logo printer ya Nah ini untuk Kita langsung Test ngeprintnya Kita langsung klik aja ya Nah kemudian Printernya akan Berkedip Dan Ya Sudah bisa Langsung dipakai Untuk mencetak Oke teman-teman Hasilnya sudah keluar Hasil cetaknya Seperti ini Nah Kan Ini kita Ngeprint apa aja lah ya Yang ada di Handphone saya Tadi kita tes Nah ini juga sebagai Bukti kalau ternyata Ya Printer ini udah Terkoneksi dengan Router sekitar Dan kemudian Semua device yang Nyambung ke Router yang sama Udah bisa langsung Ngeprint nih Contohnya di Handphone saya tadi kan Nah kita udah Coba nyetak Kita ngeprint Apa ini Tulisan gitu ya Mungkin kita coba Untuk yang cetak Yang gambar ya Teman-teman Atau foto ya Pakai kertas foto Biar lebih mantap Nah ini kita Keluarin dulu Dan Kita Pakai kertas foto ya Ini teman-teman Ini kertas fotonya Ukuran 210 gram Ya kan Nah kalau sudah Dia adjust lagi Peran A4 juga Ini Nah kemudian Teman-teman Tinggal pilih aja Foto Atau gambar Yang teman-teman Mau print ya Dan ini Saya coba Pakai yang Di handphone saya ya Oke Ini Menunya sama Seperti tadi Kalau teman-teman Sudah buka Filenya Kemudian tinggal Klik Yang pojok Kanan atas Titik 3 Kemudian ada Langsung menu Cetaknya Nah Sama Kemudian Tinggal pilih Printernya Di Paling atas ya Layar Handphone Teman-teman Kita pilih Kalau seri yang ini Dia terdeteksinya G 3070 Gitu ya Kita klik Nah nanti dia akan muncul Perhatian jauh Atau preview nya dulu Dari file teman-teman Nah kemudian Kita pilih lagi Settingannya Kita cek lagi ya Ukurannya udah A4 Posisinya Portrait Dan Berwarna Ya pastinya Kemudian Kalau sudah Teman-teman Tinggal klik Logo pojok bawah Yang warna kuning Berbentuk printer itu Tinggal di klik aja Nanti dia langsung Nge-print Teman-teman Tinggal kita klik Dan printernya Langsung derima Perintahnya Langsung Dia nge-print Oke guys Nah Ini hasil Dari Cetakan Yang berwarnanya Di kertas Glossy ya Kertas foto Ya kan Ukuran 210 gram Ini mantep banget ya guys Untuk warnanya Terang Cerah Ya teman-teman Bisa lihat nih Nah Ya kan Kita gak usah Musingin dulu Untuk kualitasnya Tapi yang penting Kita tahu sekarang Printer ini Bisa ke connect Wifi Jadi teman-teman Bawa nge-print Dimanapun Gampang banget Jadi gak usah Colok-colok kabel lagi Gitu Oke teman-teman Kita udah selesai Setting wifi Di printer G3770 ini Harusnya sih mudah ya Buat teman-teman Praktikin langsung Nah segitu dulu Untuk videonya Semoga membantu teman-teman Kemudian Jangan lupa Yang saya mention Di awal video tadi Kalau teman-teman Mau lihat full speknya Printer Kembaran Dari G3770 ini Teman-teman Tinggal klik aja Link yang ada di bawah Ya paling segitu dulu ya Jangan lupa Di like videonya Di komen Kalau teman-teman Mau kita review Printer apa lagi Dan juga Jangan lupa Di subscribe Dan Nyalain loncengnya Teman-teman Biar teman-teman Tidak ketinggalan Video-video terbaru Dari SuksesKong Segitu dulu Sampai ketemu Di video berikutnya Bye Bye